Sudah lewat dari sepekan menunggu tiket pulang, nasib 3 Jumaah Umroh Gorontalo kini mulai dipertajakan, terutama oleh keluarga Jumaah. Dari informasi yang disebutkan keluarga, Tanjung Tour & Travel Cebang Gorontalo sebagai biro perjalanan atau perusahaan travel yang mengorganisir 3 Jumaah itu diduga kehabisan dana untuk kepeluangan. Tiket hingga saat ini belum dipegang oleh 3 Jumaah asal Gorontalo tersebut, sementara mereka sudah menunggu kurang lebih satu minggu di hotel di Mekah. Secara detail, 3 Jumaah itu masing-masing bernama Syifa Umar Bakreso, Badria Al-Amri, dan Ratna Ye Ponto. Ketiganya tergabung dalam satu kelompok terbang atau kelotar dengan jumlah 20 orang, namun 17 orang lainnya memaksa pulang menggunakan dana pribadi. Hanya 3 Jumaah ini yang kini belum memiliki dana pulang. Pihak biro perjalanan dari Tanjung Tour & Travel Cebang Gorontalo pun belum menjelaskan kapan 3 Jumaah itu bisa dipulangkan. Keluarga dari ketiga Jumaah tersebut pada Kamis 3 November 2022 mendatangi kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Mereka mengadukan perihal masalah tersebut, juga meminta penjelasan terkait proses pemulangan para 3 Jumaah tersebut. Abdul Aziz Al-Hamsi sebagai salah satu keluarga Jumaah mengaku kecewa terhadap biro perjalanan yang mendangani Jumaah. Proses kepulangan yang berlarut-larut menunjukkan perusahaan itu tidak bertanggung jawab terhadap para Jumaah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!